إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعْضِيمُ Alhamdulillah lagi ikhtiar nih buat yang ada di dalam perut biar ntar kalau yang lahir laki-laki jadi makin tampan dan kalau yang lahir perempuan jadi makin cantik loh baca surat Yusuf dan Mariam emang tujuannya untuk itu aja seperti yang aku dengar-dengar sih gitu jadi gini diperbolehkan bagi seorang wanita hamil untuk membaca Al-Quran atau memperdengarkan calon bayinya bacaan-bacaan Al-Quran tanpa harus menghususkan surat-surat tertentu karena tujuannya itu ya untuk memberikan dampak positif yang mana manfaatnya itu berupa kebaikan dan juga keberkahan oh jadi baca surat Yusuf dan Mariam itu gak jamin bayi lahir bakalan makin tampan atau makin cantik ya nah menurut Sheikh Khalid Abdul Mun'im Ar-Rifa'i mengenai hal ini tampan atau tidaknya seorang bayi yang nanti lahir itu sebenarnya tergantung karena keturunan atau gen dari orang tuanya atau nenek moyangnya maka yang seharusnya diikhtiari oleh orang tua adalah mendoakan untuk anak-anaknya agar menjadi anak yang sehat dan juga anak yang soleh-soleha wah terima kasih banyak ya atas mencerahannya selamat menikmati